Intro Pemirsa Revolusi TV dimanapun Anda berada, kembali kami akan menyampaikan berita dari beberapa daerah bersama saya Zia Ripin, inilah berita selengkapnya. Di penghujung Ramadan 1443 Hijriah, 2022 Masehi, menjadi momen penting bagi pemerintah Desa Pasir Talaga, Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Karawang, dalam merealisasikan salah satu program Pasir Talaga Peduli dengan laksanakan pembagian sembako untuk anak yatim piatu dan jompo yang bertempat di halaman rumah kepala Desa Pasir Talaga, Hajah Yani Utari Indrayani pada Sabtu pagi hingga selesai, dengan tema berbagi kebaikan di bulan yang penuh berkah. Ratusan yatim piatu dan jompo sejak pagi sudah mulai berdatangan untuk mendapatkan sembako dari program Pasir Talaga Peduli. Terlihat anak yatim piatu dan jompo bahagia saat dipanggil untuk menerima sembako yang diserahkan langsung oleh Kepala Desa Pasir Talaga. Selamat pagi Pasir Talaga, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Desa, Ibu Hajah Yani Utari, yang mana telah berbagi rasa kepada kaum Dua Pak, anak yatim dan jompo. Saya selalu berurah, itu bentuk kasih sayang kepada warga masyarakatnya. Terima kasih. Saya mewakili Ibu Rati ya, sebagai keluarga. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Ibu Haji Yani Utari Indrayani, yang sudah peduli kepada masyarakatnya, kepada warganya, atas bantuan program Pasir Talaga Peduli ini ya. Semoga ke depannya tetap berjalan seperti ini terus. Dan buat Ibu Haji Yani Utari Indrayani, semoga sehat terus dan dibalas oleh Allah SWT atas semua kebaikannya kepada masyarakat. Amin. Paket sembako diberikan kepada yang berhak menerima, serta terlaksana dengan lancar, dan Kades juga berharap paket yang diberikan membawa manfaat dan keberkahan bagi penerima. Kepala Desa Pasir Talaga juga mengajak aparatur Desa Pasir Talaga untuk tetap solid dan tetap kompak untuk Pasir Talaga Bisa. Ya, ini adalah salah satu program dari pemerintah Desa Pasir Talaga, yaitu program Pasir Talaga Peduli. Yang diantaranya adalah untuk dana kematian, dana kelahiran, salah satunya ini adalah program penduli Desa Pasir Talaga untuk santunan anak yatim dan jempol. Semuanya itu kurang lebih 300 orang. Dari yatimnya 91 dan sesanya jempol. Mudah-mudahan dengan berbagi kebaikan di bulan yang penduli ini, dengan adanya program Pasir Talaga Peduli bisa bermanfaat dan barokah untuk semuanya. Yopi Iskandar, Revolusi TV, Garawang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Desa Pasir Talaga mengucapkan selamat Hari Raya Idol Fitri 1443 Hidriah. Minah layih di Bapak izin, mohon maaf, tarian nanti. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Iji Arifin, pamit undur, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!